Al-Fatihah Sahabat beriman, rakefi islami yang dirahmati Allah Bersyukur sekali, kita bisa dipertemukan kembali tentunya dengan harapan semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat dan kesehatan Semoga anda semua semakin dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman, ternyata ini 10 sifat istri yang membuat rezeki suami mengalir dengan sangat deras Banyak suami yang mungkin tidak tahu kalau rezekinya dengan izin Allah mengalir lancar atas peran istri Memang tidak dapat dilihat secara kesat mata Tetapi dapat dijelaskan secara spiritual kalau 10 karakter istri ini membantu menghadirkan rezeki untuk suaminya Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Simak video ini sampai selesai agar tidak salah faham Pertama, istri yang pandai bersyukur Istri yang bersyukur atas semua karunia Allah pada hakikatnya Dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya Termasuk juga rezeki Miliki suami bersyukur Jadi ibu bersyukur Suami mencintai setulus hati bersyukur Suami memberi kenikmatan sebagai suami istri bersyukur Dan ingatlah Ketika Tuhanmu memaklumkan Bila kalian bersyukur Tentu kami akan menambah nikmat padamu Apabila kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Kedua Istri yang tawakal kepada Allah Mana kala Seseorang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupi rezekinya Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Quran Surat At-Talak Ayat 3 Bila seseorang istri bertawakal pada Allah Sementara dia tidak bekerja Dari mana dia dicukupkan rezekinya Allah akan mencukupkannya dari jalan lain Tidak selamanya harus langsung diberikan pada wanita itu Bisa jadi Allah akan memberi rezeki yang banyak pada suaminya Lalu Suami itu memberi nafkah yang cukup pada dirinya Ketiga Istri yang baik agamanya Rasulullah menjelaskan Kalau wanita dinikahi karena empat perkara Karena hartanya Kecantikannya Nasabnya Dan agamanya Pilihlah karena agamanya Niscaya kamu beruntung Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Beruntung itu beruntung di dunia dan di akhirat Beruntung di dunia Salah satu aspeknya yaitu Dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal Coba kita perhatikan Insya Allah Tidak ada satupun keluarga Yang semua anggotanya patuh pada Allah Lalu mereka mati kelaparan Atau nasibnya mengenaskan Lalu Bagaimana dengan seorang suami Yang banyak bermaksiat pada Allah Namun rezekinya lancar Bisa jadi Allah memberi rezeki pada istri dan anak-anaknya Melalui dirinya Jadi Karena takwa istrinya Dan bayi atau anak kecilnya Yang belum berdosa Allah lalu mempermudah rezekinya Suami semacam itu Sebenarnya berhutang pada istrinya Keempat Istri yang banyak beristifat Di antara keutamaan istifar yaitu Mendatangkan rezeki Hal semacam itu Dapat dilihat dalam surat Nuh Ayat 10 sampai 12 Kalau dengan memperbanyak istifar Allah akan mengirimkan hujan Dan memperbanyak harta Maka saya katakan pada mereka Mohonlah ampun pada Tuhanmu Sesungguhnya Dia adalah maha pengampun Pasti dia akan mengirimkan hujan padamu dengan lebat Memperbanyak harta dan anak-anakmu Mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan juga di dalamnya sungai-sungai untukmu Quran surat Nuh Ayat 10 sampai 12 Kelima Istri yang gemar silaturahmi Istri yang gemar menyambung silaturahim Baik pada orang tuanya Mertuanya Sanak familinya Serta saudari-saudari siakidah Pada intinya Ia tengah menolong suaminya Membuat lancar rezeki Sebab Keutamaan silaturahim adalah Dilapangkan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Siapa yang suka dilapangkan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Hendaklah dia menyambung silaturahmi Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Keenam Istri yang bertakwa Orang yang bertakwa Akan mendapatkan jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Seperti firman Allah Barang siapa bertakwa pada Allah Niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya Serta memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Quran surat At-Talak ayat 2-3 Ketujuh Istri yang suka bersedekah Istri yang suka bersedekah Dia juga pada akikatnya sedang melipatgandakan rezeki suaminya Sebab Salah satu keutamaan sedekah Seperti disebutkan dalam surat Al-Barakah Akan dilipatgandakan Allah sampai 700 kali lipat Bahkan sampai kelipatan lain sesuai kehendak Allah Bila istri diberi nafkah oleh suaminya Lalu sebagiannya ia gunakan untuk sedekah Mungkin tidak segera dibalas melaluinya Tetapi Bisa jadi dibalas melalui suaminya Jadilah pekerjaan suaminya lancar Rezekinya berlimpah Perumpamaan Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji Allah melipatgandakan Ganjaran untuk siapapun yang dia kehendaki Dan Allah Maha Luas lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 8. Istri yang selalu mendoakan suaminya Bila seorang ingin mendapatkan suatu hal Ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya Ia tidak dapat mendapatkan suatu hal itu Tetapi dari pemiliknya Begitulah rezeki Rezeki sebenarnya adalah Pemberian dari Allah Azza wa Jalla Dialah yang maha pemberi rezeki Jadi Jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi Tetapi Perbanyaklah berdoa Memohon kepadanya Doakan suami Supaya selalu mendapatkan Limpahan rezeki dari Allah Dan yakinlah Bila istri berdoa pada Allah Untuk suaminya Pasti Allah akan mengabulkannya Dan Tuhanmu berfirman Berdoa lah kepadaku Niscaya aku kabulkan Quran Surat Ghafir ayat 60 9. Istri yang suka sholat duha Sholat duha adalah Sholat sunnah yang luar biasa keutamaannya Sholat duha 2 rokaat Setara dengan 360 sedekah Untuk menggantikan hutang sedekah setiap persendian Sholat duha 4 rokaat Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari Di dalam tubuh manusia Di dalam tubuh manusia Ada 360 senti Yang semuanya harus dikeluarkan sedekahnya Mereka Para sahabat bertanya Siapakah yang dapat melakukan itu Wahai Nabi Yulah Beliau menjawab Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid Adalah sedekah Engkau menyingkirkan suatu hal yang mengganggu dari jalan Adalah sedekah Jadi Bila engkau tidak menemukannya Sedekah sebanyak itu Jadi dua rokaat duha telah mencukupimu Hadis riwayat Abu Daud Allah Azza wa Jalla berkirman Wahai anak Adam Janganlah engkau luput dari empat rokaat di awal harimu Biscaya Saya cukupkan untukmu di sepanjang hari itu Hadis riwayat Ahmad Sepuluh Istri yang taat dan melayani suaminya Salah satu kewajiban istri pada suami adalah Mentaatinya Selama perintah suami tidak dalam rangka Menurhakai Allah dan Rasulnya Istri wajib mentaatinya Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika seorang istri taat pada suaminya Jadi hati suaminya juga tenang dan damai Saat hatinya damai Ia dapat berpikir lebih jernih Dan kreatifitasnya muncul Semangat kerjanya juga mengebu Ibadah juga lebih tenang Rizki mengalir lancar Wallahualam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!